Terima kasih. Terima kasih. Beliau mengajar di SMP Negeri Tiga Pantai Labu, belajar Matematika. Hari ini kita akan belajar bersama tentang Matematika, Tablat Rumah Belajar. Jadi silakan dipantau dulu, nanti akan ada beberapa tanya di alam. Dan buka mungkin nanti ada kuis juga, Mila? Ada, Pak. Oke, pastikan dan kuis-kuisnya itu pasti akan berasal dari penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh Bukan. Untuk itu, kepada Bu Kamila, kita persiapkan dulu. Kita persilahkan untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Dan kemungkinan jangan lupa tujuan pembelajaran kita hari ini disampaikan. Lagi supaya sahabat rumah belakang kita bisa lebih fokus tentang tujuan pembelajaran kita. Silakan, Bu Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Adik-adik, sahabat rumah belajar. Dengarkan suara saya, Pak. Ya, bagus banget. Jelas, Bu. Clear. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kalau kita berdua ya. Mudah-mudahan ke depannya nantinya materi yang saya ajarkan. Diterima oleh adik-adik sekalian dan bermakna ke depannya. Saya doa kita mulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya, Kamila Harahat. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Pak Haku. Saya mengajar dari Sumatera Utara. Tahun 2019, saya mengajar matematika di SMP Negeri 3, Pantai Labu, Kabupaten, Dari Serdang. Pesaharian saya itu, selain sebagai bisa, juga mengajar di SMP Negeri 3, Pantai Labu, Kabupaten, Dari Serdang. Padahal pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik kita akan belajar di 4. Jadi, ke depannya nanti kita akan belajar di 4, di khususkan untuk tifat-tifat dan bagaimana cara mencari keliling dan luas daripada 4 tersebut. Ada soal-soal dan di penghujung nanti adik-adik bolehlah untuk mengerjakan soal yang kita berikan. Dan untuk nilai 5 teratas kita ada hadiah, nanti kita akan berikan kepada adik-adik sekalian. Kita lanjut saja ya. Diulang lagi Bu, untuk hadiah diulang lagi. Iya, diulang lagi. Adik-adik sekalian, nanti kita ya sama Pak Astu akan memberikan hadiah. Jadi nanti adik-adik itu ketika tikon ini bolehlah di foto. Kemudian, soalnya juga bolehlah di foto. Dan nanti itu dikirimkan boleh ke WA Ibu. Nanti di penghujung nomor WA-nya. Kemudian juga boleh di-share melalui sosial media, yaitu Facebook. Boleh di hashtag. Kita di-tag ya Pak Hasto. Pak Hasto Sigas. Nanti kita di-hashtag. Kemudian buka milik. Di-hashtag ya. Kita lanjutkan. Dan kalau ada, kalian akan memulai ini ya kan. Teman-temannya boleh diajak biar rame room-nya. Kita masuk ke segi 4. Materinya ini pas 7 semester genap. Oleh saya sendiri. Alhamdulillah rahab. Sepertinya ada perubahan ini ya. Letaknya. Saya membuatnya di 365. Di office 16 jadi turun naik gini. Saya minta maaf. Tapi masih kelihatan ya Pak Hasto ya. Masih. Dia bikinnya di laptop satu lagi. Di 365. Masuk kemari dia jadi seperti ini. Mohon maaf ya. Dika di atas masih kelihatan deh. Kita lanjut. Mengaitkan. Kopetasi dasar kita kali ini adalah 3.11. Yaitu mengaitkan dan luas untuk. Yang akan dipelajari kali ini adalah mengenai persegi. Segi-segi yang telah ketupat. Ada jajar benjang. Ada trafesium dan layang-layang. Segi-segi 3. Tapi kita batasi nanti. Di indikatornya kita hanya sampai ke segi 4 saja. Untuk part 11. Itu kompetensi. Keterampilannya. Akan menyelesaikan masalah konteksual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4. Persegi. Terus kejang. Belakutupat. Jajar kenjang. Pratecim dan layang-layang. Serta segi 3. Untuk indikator kita. Batasi. Diharapkan adik-adik sekalian. Indikator ini menjadi tujuan untuk kita kali ini. Diharapkan adik-adik itu mampu memahami jenis dan sifat persegi. Persegi panjang. Pratecim. Jajar genjang. Belakutupat. Dan layang-layang menurut sifatnya. Jadi adik-adik nanti akan kita jelaskan bagaimana sifat-sifat daripada segi 4 tersebut. Kemudian yang ketiga. Sebelas dua itu. Memahami keliling dan luas persegi. Persegi panjang. Pratecim. Jajar genjang. Belakutupat. Dan layang-layang. Jadi nanti kita berkati. Masa dari kita hari ini adalah. Saya akan menjelaskan bagaimana sifat-sifatnya. Kemudian nanti akan ada bagaimana kita menghitung. Luas dan keliling dari segi 4 itu sendiri. Jadi diharapkan nanti ke depannya. Adik-adik bisa memahami sifat. Dan cara menghitung luas dan keliling dari segi 4. Jadi indikator dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama. Segi 4 yang pertama itu adalah persegi. Apa sih persegi itu? Persegi itu adalah suatu bangun segi 4. Yang memiliki 4 sisi sama panjang. Dan 4 sudut siku-siku. Jadi dia memiliki 4 sisi sama panjang. Dan 4 sudut siku-siku. Seperti ini. Inilah dia persegi. Yang dikatakan tadi 4 sisi yang sama panjang. Ada AB, ada BC, ada CD, dan ada AD. Dan 4 sudut siku-siku. Ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Bagaimana dengan sifat-sifatnya? Nah, ini dia sifat-sifatnya. Sifat-sifat apa yang harus adik-adik sahabat rumah belajar ketahui mengenai persegi? Ada. Untuk AB, itu panjangnya wajib sama dengan BC. Jadi sudah dibuat seperti ini lambangnya. Itu artinya sama ukurannya. Kemudian sama juga ukurannya dengan PCD. Dan CAD. Jadi pada persegi keempat sisinya itu ukurannya sama. Demikian pula dengan sudutnya. Sudutnya ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Juga memiliki ukuran yang sama besar. Yaitu 90 derajat. Jadi adik-adik harus ingat. Kalau ukuran sudut pada persegi itu besarnya masing-masing itu adalah 90 derajat. Yang ketiga, itu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ini diagonalnya. Mana itu diagonalnya? Yaitu AC dan D, B, D. Diagonal daripada persegi itu sendiri merupakan sumbu simetri. Artinya apa? Dia akan membagi daerahnya menjadi sama besar. Itulah maksud daripada sumbu simetri itu sendiri. Berpotongan saling tegak lurus. Jadi diagonal AC dan B, D itu saling berpotongan dan tegak lurus. Sehingga membagi diagonalnya menjadi sama panjang. Karena diagonalnya yang sama panjang tersebut. Yaitu diagonalnya menjadi diagonal AO. Itu wajib sama dengan OC. Dan OD itu wajib sama dengan OB. Seperti itu. Jadi dengan adanya sumbu simetri ini atau diagonalnya ini akan terbentuklah dua daerah yang sama besar. Ini sifat-sifat daripada persegi. Jadi sifat persegi ini mungkin sudah adik-adik sudah pada paham. Jadi dengan melihat gambar persegi ini, kita bisa membacanya sendiri. Oh ya, ukurannya wajib sama. Kemudian ukuran sisinya wajib sama. Kemudian ukuran sudutnya itu juga wajib sama besar. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Kita lanjut. Dia mempunyai empat simetri lipat. Bagaimana ya yang dikatakan simetri lipat tersebut? Oke, adik-adik sahabar rumah belajar bisa melihat. Ada. Lihat ya. Maka terlihat simetri lipatnya. Itu dia simetri lipatnya. Jadi kalau dilipat, AC terlipat membentuk tinggi yang seperti ini. Inilah di simetri lipatnya. Sudah dua ya. Kemudian mana lagi yang merupakan simetri lipatnya? Ini dari K ke B. Satu lagi simetri lipatnya yang di tengah-tengah. Seperti itulah dia simetri lipatnya. Itu jadi adik-adik bisa melihat. Jadi bisa dipraktekan juga di rumah. Kalau ada bentuk persegi, bisa dilipat. Jadi dia sifatnya juga ada nambah memiliki empat simetri lipat. Oke, kita lanjut ya. Silahkan. Dia memiliki empat simetri putar. Yang mana ya simetri putarnya padat persegi? Putar video-nya. Dia memiliki empat simetri. Pertama diputar sebesar 90 derajat. Yang pertama ini ya? Iya, putar 90 derajat. Pasaran kedua 180 derajat. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ini 170 derajat. Terakhir. 360 derajat. Atau dia kembali ke titik semulanya. Setelah dia simetri putarnya. Kita lanjut. Dia menempati bingkainya dengan delapan cara. Artinya apa? Pertama, kalau dia diputar sebesar 90 derajat. Pertama ya, posisi pertama ini masih posisi awal. Posisi mula-mula. Jadi ada bingkai. Dia bisa menempati bingkainya dengan posisi awal. Kemudian posisi yang kedua itu dia berpindah 90 derajat. Jadi posisi si A itu menjadi posisi si B. Si B itu berubah menjadi si A. Begitu seterusnya kalau dia diputar sebesar 90 derajat. Untuk posisi yang ketiga itu 180 derajat. Dan posisi yang keempat itu 270 derajat. 270 derajat. Ini untuk posisi yang di atas. Yang di bawah itu posisinya kalau dibalik. Dibalik itu bagaimana cara membaliknya menurut garisnya. Kalau ini garis vertikal. Jadi dibalik itu menurut garis vertikal. Dia akan menempati juga bingkainya. Kemudian posisi yang keenam juga. Kalau dia dibalik. Dibalik itu sesuai dengan garisnya. Itu garis yang horizontal ini. Kemudian ada posisi yang ketujuh. Kalau dia dibalik sesuai dengan diagonal BD. Nanti akan menempati bingkainya dengan posisi seperti ini. Kemudian posisi kedelapan. Jadi dia pada persegi yang perlu diingat. Dia bisa menempati bingkainya kembali sebanyak delapan cara. Kemudian kita lanjutkan. Keliling dan luas persegi. Bagaimana cara mencari keliling dan luas persegi? Karena dia memiliki sisi yang ukurannya sama. Yaitu stasi masing. Itu memiliki ukuran S. Kita misalkan di sini. CBC juga wajib S. Kenapa? Karena dia memiliki ukuran yang sama panjang. Bagaimana cara mencari kelilingnya? Kita lihat. Keliling pada persegi yaitu 4 kali sisi. Karena di sini ada 4 buah sisi. Yang masing-masing panjangnya itu sama. Maka mencari kelilingnya itu adalah dengan cara mengkalikan. Yaitu 4 kali sisi. Bagaimana cara mencari luasnya? Mencari luasnya itu. Seperti ini ya. Lihat. Luasnya itu sisi kali sisi. Tapi sisi kita kalikan dengan sisi lainnya. Lalu sisi pangkat 2. Inilah dia. Keliling dan luas persegi. Cara mencarinya. Saya rasa ini sudah sering didengar ya. Karena waktu kamu duduk di sekolah dasar juga dipelajari mengenai keliling dan luas persegi. Jadi ini masih salah ya. Saya rasa ya. Tapi walaupun demikian kita kasih contoh juga. Ada contoh soalnya. Seperti ini ada contoh soal. Diketahui sebuah persegi. Diketahui dengan panjang sisinya itu 10 cm. Diketahui dengan panjang sisinya itu 10 cm. Kemudian yang ditanyakan itu adalah tentukanlah. Yang mau ditanya ini pertama keliling persegi ABC. Kemudian kedua luas persegi ABC. Jadi tadi kita sudah tahu ya rumusnya ya adik-adik ya. Bagaimana rumusnya? Kita lihat. Itulah dia pembahasannya. Untuk pertama itu keliling. Tadi kita sudah bahas di awal. Keliling itu rumusnya 4 x sisi. Berarti sisinya itu diketahui sisinya itu 10. Bukan adik-adik. Berarti dia kita kalikan kelilingnya 4 x 10. Itu adalah 40 cm. Jadi kalau misalnya kelilingnya itu kita kalikan 4 x sisi. Sisinya itu panjangnya 10. Berarti 4 x 10. Dan 40 cm. Itu dia. 40 ya, Bu? Iya, 40 cm. Kemudian luasnya. Luasnya tadi kan rumusnya sudah diketahui di awal. Kalau luas itu cara mencintai. Itu adalah sisi x sisi. Sisinya berapa? 10 cm. Dan ukurannya. 10 cm x 10 cm. Itu hasilnya menjadi. 1 cm, Bu, Jurnal. Harus diingat ya, satuan keliling itu tidak pakai. Tetapi kalau satuan luas, adik-adik jangan lupa menambahkan pangkat. Satuannya. Jadi sampai di sini mengenai. Persegi. Jadi tadi sudah sifatnya. Kemudian ada mengenai keliling dan luasnya. Bagaimana cara mencarinya. Dan ini ada contoh. Saya rasa itu mengenai persegi pahas toh. Nanti yang kedua ini sudah masuk yang persegi panjang. Adik-adik, sahabat rumah belajar, di rumah boleh ditanyakan. Apakah paham mengenai persegi? Nanti kalau boleh dikeloncatnya ya, Pak Hasso. Kalau sudah paham, kita lanjut ke yang kedua. Itu persegi saya. Sekarang kita ke indikannya. Yang kedua ya. Bagaimana, Pak Hasso? Apakah adik-adik kita ada paham? Sampai saat ini belum ada pertanyaan. Oke, sahabat rumah belajar semuanya. Kalau ada pertanyaan, boleh lewat chat dulu ya. Nanti kita akan ke Pak Hasso. Untuk pertama ini, keliling dan luas persegi. Bisa kita lampaui dulu. Kita boleh lanjut dulu. Silahkan, Bu. Oke, selanjut ya Pak Hasso. Adik-adik, sahabat rumah belajar, kita lanjut ya. Yang kedua itu mengenai persegi panjang. Apa sih itu persegi panjang? Persegi panjang adalah bangun segi empat yang memiliki dua pasang visi sejajar sama panjang dan empat sudut sisi. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Demirik ya dengan persegi bedanya, dia memiliki dua pasang visi yang sejajar dan sama panjang. Jadi, semua ukurannya tidak sama panjang ya. Karena hanya memiliki dua pasang visi sejajar yang sama panjang. Yang mana tuh ya? Kita lihat, kan ada yang sama ini dibuatkan lambangnya. Nah, ini satu garis satu sama dengan garis satu, berarti itu wajib sama ukurannya. Dia sejajar dan ukurannya sama panjang. Kemudian yang kedua yang mana? Ini dia yang petak. Ya, yang bc dan si tadi. Apa sifat-sifatnya? Kita lihat. Sudah muncul. Ada ab, sama dengan cd. Ya, karena sisi yang sejajar, itu wajib sama panjang. Dan bc, sisi bc, itu wajib sama dengan cd. Sudut-sudutnya bagaimana ya? Sudut-sudutnya sama juga seperti persegi. Setiap sudutnya. Sudut B, sudut C, itu wajib. Berapa besarnya adik-adik? 90 derajat. Ya, diingat ya. Kemudian, diagonalnya sama panjang. Seperti tadi ya, diagonalnya sama panjang dan membagi dua sama besar. Karena sudut-sudutnya tadi itu kan masing-masing 90 nih. Jadi, kalau ditanya berapa besar sudut daripada, atau berapa jumlah besar sudut dari persegi panjang, itu adalah 360 derajat. Karena masing-masing 90, kita kalau jumlahkan itu 360 derajat. Ya, jadi ya kalau dia segi 4. Ingat ya adik-adik ya, itu mengenai sifatnya. Bisa dibantu adik-adik itu persamaan sifat-sifat dari persegi dan persegi panjang dan perbedaannya sifat-sifatnya di apa saja ya? Secara umum ya, dari gambarnya saja sudah kelihatan ya kan adik-adik. Kalau dia persegi, itu wajib semuanya ukurannya sama panjang. Kalau persegi panjang, itu dua pasang sisi yang sejajar, itu yang sama panjang. Kesamaannya apa? Kesama, memiliki empat buah sudut siku-siku yang ukurannya sejajar. Jadi dia memiliki empat buah sudut sisi yang sama besar, yaitu sudut siku-siku yang pentingnya 90 derajat. Itu catatannya ya, untuk kesamaannya ya adik-adik ya. Yang ada kesamaannya. Kita lanjut. Simetri lipatnya. Berapa ya? Dua. Sekarang boleh lihat. Enggak ya. Kalau dia persegi tadi ada berapa? Ayo, simetri lipatnya. Ada. Kalau pada persegi panjang, ya hanya dua. Saya ulangi kembali bagaimana simetri lipatnya. Itu dia kalau pada persegi panjang. Tapi pada persegi itu ada empat. Kemudian kita lanjut, lanjut. Sama juga simetri putarnya ya. Sama juga simetri putarnya ya. Jadi simetri putarnya beda juga ya, Bu. Kalau ada persegi itu ada empat ya. Kalau pada persegitannya itu ada dua. Ada dua. Ada empat. Persegi panjang ada dua. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Dia dapat menempati bingkainya dengan empat cara. Kalau tadi persegi ada berapa? Ayo. Ada deh. Ada empat. Kalau ini pada persegi panjang, kita dapat menempati bingkainya dengan empat cara. Pertama itu caranya adalah masih posisi awal. Kemudian ini kita balik sesuai dengan garis vertikalnya, KL. Kemudian ini yang ketiga kita balik sesuai dengan garis horizontal MN. dan yang ini sesuai dengan diagonal MN. Jadi bisa menempati bingkainya kembali dengan empat cara. Jadi kalau persegi ada delapan. Hampir semuanya satu banding dua ya. Iya. Perseginya seperti ini. Oke adik-adik kita lanjut. Ini dia. Keliling dan luas persegi panjang. Tadi adik-adik masih ingat kan? Keliling dan luas daripada persegi. Ayo. Kalau tadi keliling persegi, itu empat kali. Lusi. Kalau dia luas persegi tadi. Lusi. Sekarang bagaimana ya? Keliling dan luas dari persegi panjang. Ayo. Lihat. Persegi panjang. Ukurannya disini C, C, D, itu P. Dan ukuran C, B, C, itu O. Sebagai lebarnya ya. Ini tadi panjangnya. Dan C, B, C, itu lebarnya. Kelilingnya. Kelilingnya itu dia ukuran, cara mencarinya itu adalah dua kali panjang ditambah lebar. Dua kali panjangnya kita jumlahkan. Panjang kita tambah dengan lebar. Bagaimana luasnya? Luasnya adalah panjangnya kita kalikan dengan lebar. A, B, A, B, L. Ini adik-adik ya diingat ya. Kelilingnya itu. Sebenarnya kalau adik-adik mengingatnya gampang saja. Yang di pinggir-pinggirnya ini saja kita jumlahkan. C, C. Kemudian ini L. A, B kan dia sama ukurannya dengan si C, D. Nanti dia sama-sama C. Kemudian si A, D ini ukurannya dengan si B, C. Berarti ini tinggal ditambahkan saja. Kalau adik-adik bisa langsung menambahkan ukuran-ukuran sisi daripada persegi panjang untuk mencari kelilingnya. Kalau menggunakan rumput, dua kali panjang tambah lebar. Kemudian luasnya, ya luasnya itu sama. Seperti mencari persegi tadi. Kita kalikan sisi-sisinya. Tetapi kalau patat persegi panjang, kan sisinya berbeda ukurannya. Menjadi panjang diperlukan dengan baik. Selanjutnya ke contohnya. Ada panjangnya dan ada lebarnya. Ayo. Apa yang bisa ini? Boleh diketikkan di kolom cat ya, kan Pak Hasto? Ya. Iya, mau tahu ada adik-adik yang mau coba ini ya. Ayo, berapa keliling dan luasnya. Yang mau nyoba mungkin. Kita kasih waktu berapa menit ini, Bu. Satu menit saja lah ya. Satu menit ya. Kita lihat catnya. Boleh dikirim. Ada enggak ya? Jangan lupa. Adik-adik sele-sele-nya disiapin. Keliliknya ada berapa ini ya? Ini diketahui panjangnya berapa, Bu. Dua. Dua. Dan lebarnya ada delapan. Dua belas dan delapan, Ibu ya. Iya. Iya, panjang kali lebar itu Samuel. Berapa, Yuk? Luasnya. Samuel. Dua, adik-adik. Apa hasilnya? Masuk ya. 96 katanya itu Pak Rafazan dan Nendra. Oh iya. Iya, iya. Wow, mantep. Ini sudah pada jawab semua nih. Raffi, 56 ya. Oke, oke, oke. Sudah satu menit ya Pak Hasto ya? Iya. Iya. Wah, seputi. Nah, ura putih. Oke, Samuel. Oke, kita coba ya adik-adik sahabat rumah belajar ya. Benar gak isiannya ya? Nah, yuk. Oke, pembahasannya. Oke, panjangnya 12, lebarnya 8. Kelilingnya 2, panjang tambah lebar. Lihat ini, kamu ayahnya benar gak ya? Iya. 40 ya. 40 ya. Kemudian, luasnya berapa ya? Ini Rafazan dan Rafazan 40 cm dan 96. 96 ya, Pak Hasto ya. Iya, benar ya. Kita ada yang benar kayaknya Pak Hasto ya? Ura Putri juga benar. Oh, benar ya. Itulah dia adik-adik. Sudah paham kan? Yang tadi, yang dapat 86 mungkin mengalikannya ada ya. Ketinggalan tuh, nambahin satunya. Jadi, 96. Nah, yang tadi 20 juga ada terlihat ya. Adik-adik. Itu berarti kelupaan tuh mengalikan 2 itu tadi ya. Oke, jadi nanti kalau ada. Jangan sampai kelupaan ya. Inilah dia rumusnya. Luasnya ini. 15. Kali 8. Ada yang salah hitung ini adik kita. Kali 8. Ada yang salah hitung ini adik kita. Iya. Apa yang salah hitung ini? Bu Tamilah. Iya, Pak. Tamilah ya ini ya? Tadi saya terlihat. Tadi saya terlihat kolom cat di sini, Pak. Karena lagi saya terlihat. Cuman yang muncul-muncul di layarannya saya baca. Oke, adik-adik tetap semangat ya. Kita lanjut lagi ya. Kita sudah paham. Persegi dan persegi panjang. Kita lanjut. Kita lanjut. Mulai. Wujur genjang. Wujur genjang itu apa ya? Wujur genjang itu adalah bangun sugi 4. Yang dibentuk dari sebuah segitiga. Dan bayangannya diputar. Pengaputaran 180 derajat pada titik tengah salah satu. Seperti ini. Sebuah jajat penjang. Dibentuk oleh dua buah segitiga. Dan bayangannya itu diputar. Segi tiga itu diputar. Pada titik tengahnya. Sehingga terbentuk suatu bangun jajat penjang. Kemudian ini. Kita lanjutkan sifat-sifatnya. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Ini yang sudah diberi tanda merah. Ini sejajar artinya ya. Sejajar dan panjang. Berarti si AB ini ukurannya sama dengan si ED. Kemudian si BC itu ukurannya sama dengan AD. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Mana sudut yang berhadapan? Ini sudut A. Berhadapan dengan si C. Itu wajib ukurannya sama besar. Kemudian si B. Berhadapan dengan sudut C. Itu wajib sama besar. Jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan pada jajar genjang itu wajib jumlahnya 180. Sudah ada gambar, sudah ada penjelasan di sebelah kanannya, Pak? Agak belum sempurna gambar. Oke, sekarang masuk. Sudah masuk, iya. Sudut A dan sudut D itu katanya dalam setiha. Jadi kemarin itu sebelum belajar 7.4 kan adik-adik sudah belajar mengenai sudut ya sama Bang Arief. Jadi ada namanya sudut dalam setiha. Itu adalah sudut A dengan sudut D. Itu kalau dijumlahkan, wajib 80 derajat. Kemudian ada sudut C. Dan sudut C juga dalam setiha. Yang dijumlahkan itu juga wajib 100 derajat. Jadi pada jajar genjang, sudut-sudut dalam setiha-nya kalau dijumlahkan itu besarnya 80 derajat. Berhadapan, ibu ya? Iya. Kalau dalam istilah matematikanya dalam setiha. Tapi kalau secara awam itu pokoknya dia berdekatan. Kecuali kalau dia tadi berhadapan, itu wajib besarnya sama. Jadi kalau dia berdekatan atau dalam setiha, cicilannya, itu dijumlahkan wajib 180 derajat. Oke, kita lanjut ya. Karena materi kita ini lumayan ya, Pak. Untuk bangun datarnya aja, bangun sugi empatnya aja, ada enam yang mau dijelaskan ini. Kita lanjut. Ada simetri putarnya juga. Kita lihat, boleh. Faktikan. Simetri putarnya itu yang 180 derajat. Dan yang kedua itu 360 derajat. Jadi kalau si beker pinjang juga memiliki simetri putar ya, adik-adik ya. Simetri putarnya ada dua ya, Pak. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut ke keliling dan luas beker pinjang. Bagaimana cara mencari keliling dan luasnya? Ada jajar genjang. Kemudian ada AB sebagai alasnya. Dan ada C sebagai tingginya. Bagaimana ya cara mencarinya? Keliling jajar genjang itu tinggal kita jumlahkan saja. Pinggir-pinggir daripada bangun jajar genjang tersebut. Tinggal di jumlahkan saja si AB. Kita tambahkan dengan si BC. Kita tambahkan dengan si CD. Dan kita tambahkan untuk keliling. Bagaimana dengan luasnya? Luasnya itu kita kalikan alas dengan singginya. Dikadik, dikalikanlah alas dengan singginya. Jadi alasnya itu adalah si AB dengan si CD. Kalau nanti ada beberapa buku yang dia menyimpulkan alasnya itu dengan A. Tinggi itu ya. Ada beberapa buku yang menyimpulkan itu dengan A. Gak masalah ya. Dikadik-dikadik dibilang bedo di buku kami. Tidak masalah ya. Yang penting, konsepnya atau pengerjiannya kalau luasnya itu tetap alas. Kalikan dengan. Apakah setiap soal tingginya selalu disertakan? Kadang ada disertakan. Kadang tidak. Itulah kita mencarinya dengan menggunakan siorema Pitagoras. Mencari, biasanya kalau misalnya tingginya gak diketahui, akan pasok. Itu yang diketahui itu yang garis miring ini. Sisi pada jajar genceng yang berbentuk miring. Nah, itu dikasih tahu. Dia akan mencari dengan menggunakan siorema Pitagoras. Jadi pakai siorema Pitagoras, tidak ketahui tingginya. Benar sekali. Bagaimana contoh soalnya? Lihat. Sudah terlihat Pak gambarnya? Lihat. Bagus. Kita lihat. Itulah kelilingnya. Kelilingnya tadi kan kita tinggal menjumlahkan saja. Kelilingnya bisa, Bu. Kalau masih. Iya, kelilingnya. Apalagi adik-adik sahabat semua belajar. Ini contoh bentuk kalau yang ditanya keliling. Bagaimana kalau ini kelilingnya tinggal menjumlahkan saja ya adik-adiknya. Bagaimana kalau dia luas. Kita coba yang luas. Untuk contoh nanti ada lagi ya di depan ya. Di akhir nanti bentuk contoh soal mengenai sugi empat nanti akan kita jelaskan. Ini masih secara umumnya saja dulu. Masih mengenalkan. Masih konsep-konsepnya dulu. Untuk pengaplikasiannya nanti dan soal-soal yang sering keluar nanti kita di akhir ada ya adik-adik ya. Ini masih konsepnya dulu. Yang penting adik-adik faham. Bagaimana ya mencari luas daripada jajar genjang itu? Dia seperti ini. Tetap alas dikalikan dengan tinggi. Saya rasa sampai di sini mengenai jajar genjang ya. Lanjut saja ya. Karena materinya juga lumayan ya kan Pak Hasso. Langsung diketahui alas dan tinggi. Nanti di apa ada bentuknya? Trapezium. Apa sih trapezium itu? Trapezium itu adalah bangun sugi empat yang mempunyai sepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Sipat-sipat daripada trapezium. Katanya tadi dia memiliki sepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Ini trapeziumnya ada sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Sisi apa itu? Sisi PQ dan sisi SR. Itulah sepasang sisi. Kemudian sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya. Sudut-sudut yang dalam setihak atau yang berdekatan ya. Bukan yang berhadapan ya adik-adik. Yang berdekatan itu. Seperti sudut B dengan sudut S itu wajib. Kalau dijumlakan itu 180 derajat. Kemudian sudut U dan sudut R. Kalau dijumlakan itu wajib 180 derajat. Dan sama seperti tadi pada persegi, persegi panjang. Bukit genjang. Pada trapezium juga. Kalau keempat sudutnya itu kita jumlakan. Itu wajib jumlahnya itu 360 derajat. Jadi ya adik-adik ya. Kalau dijumlakan keempat sudutnya ini. Kalau pada segi 4 dia wajib 360 derajat. Lanjut. Simetri lipatnya. Simetri lipatnya bagaimana ya? Simetri lipatnya. Enggak ya simetri lipatnya. Kalau yang pertama tadi. Aduh, sorry. Kebalik lagi lah ya. Kalau tadi yang pertama ini bisa dilihat. Ini namanya trapezium sama kaki ya. Kalau pada trapezium sama kaki. Kalau pada simetri, eh sorry. Pada trapezium sama kaki dia simetri lipat ya. Itu sebanyak 1. Kalau pada trapezium. Tergantung jenis trapeziumnya. Seharusnya ini jenis-jenisnya dulu ini. Tapi enggak apa-apa ya. Nanti saya setelah. Apa-apa, enggak apa-apa. Sampai-sampai. Sampai-sampai di depan ya kan. Kemudian. Balik ya. Tadi ini. Kalau simetri, trapezium sama kaki, simetri lipatnya ada berapa, Bu? Kalau tadi sama kaki, simetri lipatnya ada 1 pasto. Jadi kan sudah betul. Tapi kalau pada trapezium ini, ini satu di depannya. Siku-siku itu enggak punya yang namanya simetri lipat. Sama si trapezium sembarang. Dia juga tidak punya yang namanya simetri lipat. Nah, dia tidak punya simetri lipat. Ini juga trapezium sembarang. Dia tidak punya simetri lipat. Jadi yang punya simetri lipat itu adik-adik harus ingat. Itu hanya trapezium. Jadi enggak bisa kita katakan trapezium berapapun simetri lipatnya. Tergantung jenisnya, Bu. Tergantung jenisnya. Jadi yang penting diingat kalau dia trapezium sama kaki. Ya. Ini dulu tadi. Mungkin slide-nya salah ini, saya. Maaf ya. Jenis-jenis trapezium itu tadi ada trapezium sembarang ya. Trapezium sembarang tadi enggak punya simetri lipat ya adik-adik. Seperti yang tadi ya. Dia tidak punya simetri lipat. Karena kalau kita mau lipat dari bagian manapun, dia tidak bisa membentuk atau saling berhimpit menjadi dua bagian daerah yang sama besar. Itu makanya dikatakan dia tidak punya simetri lipat. Lihat kan, Pak? Kemudian, gimana dengan jenis trapezium yang kedua? Trapezium sembarang. Ya. Sekarangnya muncul ya. Sama kaki dulu ya. Sama kaki dulu ya. Sama kaki ini. Tadi kita punya ya namanya simetri lipatnya ya. Sama kaki itu punya simetri lipat. Karena kalau kita lipat, tadi sudah kita lipat pada video sebelumnya. Ada bagian yang jika dia dilipat, membagi menjadi dua daerah yang sama. Tapi kalau pada trapezium sembarang itu. Kamilah dari adik kita nih, Mbak Tasya. Katanya suaranya agak putus-putus. Mungkin ada. Putus ya? Iya. Oke, maaf. Mungkin sinyal. Tadi cepat. Tadi deketin atau ikut jurusnya Pak Mirwan gigit. Oke, sudah digigit ya. Keluaran gigit kita ini. Kedengaran ini, Pak Sto. Bagus banget. Iya, digigit. Ini kayaknya jurusnya BD, Novi nih. Ini dia, Dek. Trapeziumnya tadi. Ada yang memiliki simetri lipat. Ada yang tidak. Jadi, trapeziumnya. Oke. Kita lanjut. Ini mengenai trapezium. Nah, keliling dan luas trapezium. Kita ambil ini. Untuk bentuk yang seperti ini, bagaimana kelilingnya? Kelilingnya tetap sama ya, dikading dengan cara menjumlakan sisi-sisinya ya. Karena di sini ada sisi A, B, C, D. Kita jumlahkan saja. Bagaimana dengan luasnya? Luasnya itu adalah seperti ini. Luasnya itu adalah setengah dari, ya. Ini namanya sisi-sisi yang sejajar, ya. Sejajar. Kita tambahkan. Kalau... Cara mengingatnya, kalau saya itu tambahkan saja sisi atas-bawah. Atas-bawah. Sisi-sisi yang sejajarnya. Kemudian dikalikan dengan tingginya. Ini dia D-nya. Ini dia rumus daripada luasnya. Bentuk yang selanjutnya. Siku-siku. Bagaimana? Sama seperti ini dia. Yang sama kaki ya, Pasco ya. Bagaimana caranya sama saja sebenarnya? Kalau kita mencari kelilingnya itu ya, kita jumlahkan sisi-sisinya. Sisi-sisinya kita jumlahkan. Kemudian setelah kita jumlahkan. Bagaimana dengan luasnya? Luasnya tetap sama ya. Sisi atas, sisi bawah. Atau kalau istilahnya itu adalah sisi-sisi yang sejajar, ya. Sisi-sisi yang sejajar ini kita tambahkan. Kemudian kita kalikan dengan tingginya. Itu dia adik-adik. Kalau mau di-screenshot juga boleh ya. Nanti mana tahu waktu mengerjakan soalnya. Aduh, rumusnya apa tadi ya? Gitu ya, kan. Lihat screen. Itu materinya nanti ada dibagi di link ya di-kadik ya. Tapi kalau mau di-screenshot juga boleh. Dia mengenai keliling dan luas daripada trapezium. Kita lanjut. Nah ya. Kita masuk ke contoh soal. Oke. Para contoh soalnya. Kita mau menampilkan contoh soal ini, Bu, ya. Iya, contoh soal. Tadi kan sudah ada rumusnya. Tapi ini belum tampil, Bu. Oh, belum tampil? Belum. Belum sabar, ya. Ini masih tampilnya di keliling dan luas trapezium. Ya, itu diingat-ingat ya rumusnya ya nanti. Ketika sudah tampil, contoh soalnya. Adik-adik boleh coba jawab. Di mana cara mencari keliling, beberapa hasil daripada keliling dan luas daripada trapezium ABCD yang sudah mbak ingin. Jawaban, boleh. Salam cat. Sudah kelihatan soal saya, Pak? Belum, Bu. Di saya sudah kelihatan, Pak. Sudah ya, Pak. Di temanku. Iya, sudah. Barusan, ya. Oke, adik-adik boleh dicoba. Moga-moga di adik saja. Satu menit saja. Satu menit saja. Satu menit saja. Ada tiga lagi setelah ini. Ayo, adik-adik. Satu menit dari Ibu Kamila. Silahkan dimanfaatkan. Kamila kecewa banget. Soal gini satu menit. Tapi kalau dia buramnya cepat, itu. Apezium, apa ini, Bu, ya? Ramah kaki, ya, Bu? Ramah kaki, ya, ya. Satu menit. Dunggu. Belum masuk. Kelilingnya ada yang 40, ya? Kelilingnya ada yang 40. Kita save, ya. Kelilingnya ada yang 40. Si Rafi Jaya, ya. Lihat nanti, ya, adik, ya. Harga, ya, jawabannya. Sambil dipantau, Bu. Lihatnya, Bu. Ya, saya cuma bisa melihat. Nongol saja. Karena yang terlihat saya cuma share screen saya doang. Ini barukan aku ini, ya. Dari Naura, ya. Haku juga ini juga jawab, Pak. Ya. Oke, sudah pada jawab, ya. Matang-matang 40, ya. Mudah-mudahan. Habi juga juga. Hilaf. Akutnya ketika pengetikan ibunya yang hilaf, ya. Kita lihat jawabannya. Kentaro juga. Kentaro 40. Kentaro atau angkik. Sudah ada. Akutnya bisa lihat caranya. Kelantung. Betul ya. Ayo, salahnya di mana? Tadi yang diketahui itu adalah tinggi. Sementara, sisi miringnya kan belum diketahui. Tadi baru kita bahas dengan cara mencari sisi miringnya, adik-adik bisa memanfaatkan tiorema Pitagoras. Ini dia rumusnya. Mengingatnya, adik-adik tinggal menambahkan saja. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar dari 100 itu adalah 10. Jadi langkah pertama, adik-adik harus mencari dulu adenya. Kenapa? Karena adik-adik tidak diketahui. Nah, tadi kan panjang si AB itu kan 22. Panjang si AB itu 22. Kita pecah-pecah dia. Kita bagi-bagi. Kenapa seperti itu? Karena panjang si CED kan 10. Kalau kita tarik garis, kalau kita tarik garis, ini kan sisi di hadapannya itu menjadi 10. Sisanya, sisanya berapa? Kan 12. Sisi yang kiri dengan sisi yang kanan itu kan sama. Jadi kita bagi dua. Jadi di sini AE-nya 6. Di sini dia juga 6. Dapatlah AE-nya 6. Kemudian DE-nya 8. Baru kita cari sisi miringnya. Karena di soal, sisi miringnya belum diketahui. Cara ini pakai teorema Pitagoras. Di 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi dia 100. 100. Apatnya 100 itu 10. Makanya di sini jadi 10. Barulah kita jumlahkan sisi-sisinya. Si AB. Kita tambahkan dengan si CD. Kita tambahkan dengan dua kali si AD. Kenapa dikalikan AD? Karena si AD itu wajib sama dengan si BC. Kalau mau ditambahkan dengan BC juga nggak masalah ya dikadik ya. Jadi tinggal ditambahkan saja. Ini 23. AB-nya. Kemudian CD-nya itu 10. Dan sisi miringnya itu 10. Jadi hasilnya itu adalah 50. Nanti pokoknya bu Kamila mungkin menyiapkan soal cacat. Ini banyak ini soalnya lagi pak materinya. Kita coba keluar. Diulang lagi bisa nggak bu ya? Biar ada yang benar. Mau diulang lagi? Ada soal lain bu? Saya siapi cuma satu Pak Astok karena materinya ini lumayan. Tapi nanti di akhir ada kumpulan soal-soal juga. Ya benar. Soal-soal lain. Jadi pada AD nanti sudah dijelaskan oleh Pak Kamila tadi kesalahannya. AD. Untuk rumus Pitagoras tadi ke AD. Soal terakhir nanti. Ada yang nanya ya Pak. Rumus Pitagoras sesama nggak dengan itu tadi? Di layar. Ada pertanyaan dari Samuel Sadraks. Pak Astok gimana? Apakah rumus Pitagoras sama dengan semua bangun datar? Begitu bu? Untuk rumus Pitagoras untuk semua bangun datar itu sama ya. Karena untuk mencari Pitagoras itu biasanya sisi miringnya. Sisi miring atau sisi pembentuk daripada siku-siku daripada bangun tersebut. Jadi untuk semua bangun datar. Untuk rumus mencari Pitagoras itu sisi miringnya itu tetap. Kemudian kalau untuk mencari bentuk siku-siku. Cuman tandanya saja nanti berubah menjadi tanda kurang. Lagi ada yang berdiskusi ya. Saya nggak ngerti ngomong apa. Ini ada yang bocor gitu bu. Suaranya. Ini ada yang berdiskusi. Ada yang berdiskusi. Ada yang mau. Sebentar ya, coba saya. Saya di mir. Ya. Ada yang bocor. Oke. Kita lanjut ya. Untuk luasnya, untuk luasnya itu tadi kan dia setengah daripada sisi yang sejajar, berarti sisi bawahnya ditambahkan dengan sisi atasnya, dan dikalikan dengan tingginya. Sisi alasnya itu tadi 22, dan sisi atasnya itu kita kalikan dengan tingginya itu adalah 8, untuk luasnya itu adalah 18 x 8, itu bujur sangka, itu dia. Adik-adik tadi salahnya di sini ya, karena tidak mencari terlebih dahulu sisi miringnya, jadi diingat ya adik-adiknya, kalau untuk mencari link daripada trapezium, adik-adik kita pastikan dulu kalau sisi miringnya, atau sisi sisi yang di pinggirnya ini daripada trapezium itu sudah ada nilainya. Nah kalau belum ada, kita lihat, ini yang mana yang belum ada. Itu masasinya mengenai, keliling dan luas daripada trapezium. Ada lagi di depan ya, soalnya ya adik-adik ya. Kita lanjut saja dulu ya materinya, karena ada tiga lagi, waktu kita juga mepet ya Pak. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun segi empat yang dibentuk dari gabungan segi tiga sama kaki, dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alas. Ini dia belah ketupat, sifat-sifatnya ya adik-adik, sifat-sifat daripada belah ketupat itu adalah sisi miringnya wajib sama, sisi-sisirnya sama panjang, kemudian diagonalnya membentuk sumber simetri. Mana itu ya, itu diagonalnya adalah si ACI dengan si BD. Jadi, harus tidak lurus, sehingga diagonal-diagonal pada belah ketupat, diagonal-diagonal AC, dan BD itu wajib sama. Kemudian sudut-sudutnya, sudut-sudutnya itu wajib sama. Jadi, secara... Sama, ada diagonal-diagonalnya yang sama, sorry, yang diagonalnya, yang saling tak lurus dan sama panjang, dan kemudian sudut-sudut yang berat, itu ya, sama besar. Iya, lembaran itu hilang, ya. Lembaran itu ketupat. Sumpah, coba ngaca, tak. Mak, pinginlah lembaran itu, di ACI lah hilang, ya. Tidak bocor, nih. Sia, ma. Iya, Pak. Ibu, sebentar. Ini nggak bisa di-mute, oh, kayaknya dari Webex-nya ada sedikit masalah. Kita belum akutin volume, ya, berarti ya. Iya. Gak apa, deh. Gak apa-apa, ya. Kita dengerin aja dulu. Mohon maaf semuanya. Iya, gak apa-apa. Kita juga lagi diskusi, itu sepertinya. Iya. Oke, untuk kelilingnya. Kelihatan, Pak Asto? Pak Asto, kelihatan ini. Ini saya. Pak Asto. Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Kelanjut ya, Pak Asto? Lanjut, lanjut. Oke. Kelilingnya ini, ya, sama seperti yang tadi, ya. Pinggir-pinggirnya ini, ya. Sisi-sisinya, kita tambahkan saja. Itu untuk kelilingnya, ya. Kemudian, luasnya. Luasnya ini rumputnya, kita bisa lihat, ya, daripada belah ketupat ini sendiri ada, tadi seperti dikatakan, terbatuk dari dua puas segitiga, ya. Jadi, apa rumus daripada segitiga itu adalah setengah daripada alas kali tinggi. Alasnya itu beda, untuk yang pertama. Kemudian, apa sudah kelihatan, Pak Asto? Nanti saya ngelasin. Iya, iya. Kelihatan, kelihatan. Bagus, bagus. Iya. Alas yang alas, Pak Asto. Asli. Ya, kelihatan. Satu sayang, Pak. BD dan OC, diagonal satu, ya. Diagonal satu. Untuk si OC-nya kan setengah daripada diagonalnya, ya. Setengah daripada diagonalnya. Ya, makanya ini, untuk yang pertama itu seperempat dari diagonal satu dengan diagonal dua. Bentuk bangun yang pertama dengan bangun yang kedua itu sama. Maka untuk belah ketupat itu tinggal dicumulakan saja. Berbentuklah formulanya atau rumusnya. Kalau untuk mencari pada belah ketupat itu adalah setengah. Setengah dari diagonal pertama. Diagonal pertama itu mana? Itu boleh BD. Kita ambil saja dulu BD. Kemudian diagonal yang kedua itu apa? Seperti sudah tertera di bawah, ya. Jadi, untuk rumus dari sebelah ketupat itu sendiri adalah Lugus satu, si BD. Kita kalikan dengan diagonal kedua, si AC. Jelas bagaimana mencari ruas dan kelilingnya. Kita bisa lihat contoh soalnya. Masa dari matematika. Rumah apa? Rumah belajar. Rumah belajar. Iya. Ibu, kita belajar bareng. Ibu. Oke, disini ada contoh soal. PQRS belakutupat dengan diagonalnya PR6. Kemudian QS8. Jadi, ada dua 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 sepanjangnya. Dan satu lagi ada delapan. Itu lah luas dan keliling. Luasnya berarti kita yang diketahui adalah diagonalnya. Diagonalnya itu adalah PR6. Dan QS8. Makanya untuk mencari luasnya langsung dikalikan saja. Diagonalnya. Diagonal satu dengan diagonal kedua itu kita bagi dua. Inilah dia. Dapatlah dua. Ya, diagonal ya. Kemudian, bagaimana dengan kelilingnya? Ayo, adik-adik siapa yang dapat kelilingnya? Kita sudah dapat luasnya ya. Kelilingnya berapa itu, adik-adik? Ya kan, Pak Hasbo. Boleh kita kasih wangkul ya, Pak? Jadi, kelilingnya ya. Silahkan, silahkan. Silahkan, Bu. Kasih wangkul. 30 detik lagi. Indah, silahkan waktuin, Te. Iya, 30 detik. 30 detik, ayo. Semangat. Hanya 30 detik. 30 detik. Kita mengguruh matematika sadis semua. Ya. Sadis ya, semuanya dikasih waktu ya. Belum lagi pegang full pen, belum alat. Sudah jawab tuh, Naura 20. Oke, kita lanjut ya. Kita menangkap. Naura Putri cepat banget. Lanjut. Luasnya sudah ada. Iya, benar sekali. Kelilingnya itu adalah 20. Kan gampang saja ya. Tinggal jumlahkan. Kita kalikan empat. Kenapa? Karena sama keempat. Oke, kita lanjut lagi. Materi selanjutnya ada dua materi lagi nih ya. Layang-layang. Layang-layang adalah sugi empat yang dibentuk dari gabungan dua buah sugi tiga sama kaki. Alasnya sama panjang dan berimpitan. Nah, ini sifatnya. Ini layang-layang loh. Adik-adik sabar rumah belajar. Enggak ngerti, enggak seluruh. Ada sisi KL itu wajib sama dengan LM. Dan KN itu wajib sama dengan NN. Kemudian pasangan sudut yang berhadapan. Sepasang ya. Ingat ya, bukan dua pasang. Tapi cuma punya sepasang. Sudut yang berhadapan itu sama besar. Kemudian diagonalnya ya. KM dengan KN. Kemudian diagonalnya juga membentuk namanya. Garis itu enggak lurus. Sifat kifat layang-layang ya, adik-adik kan. Baca lagi. Kemudian keliling dan luas daripada layang-layang. Bagaimana ya mencarinya? Kelilingnya. Kelilingnya itu sama ya. Dengan cara menjumlahkan sisi-sisinya. Karena dia memiliki dua buah ukuran yang sama. Kita langsung saja. Dua dikalikan dengan A tambah B. Itu untuk kelilingnya. Adik-adik. Bagaimana dengan luasnya? Dia hampir sama seperti selaku sumpah tadi. Kalau dia itu tetap setengah dari perkalihan diagonal pertama dengan diagonal yang kedua. Untuk memperjelasnya kita lihat contoh. Ini contoh soalnya. O-nya ada. O-nya ada. O-nya ada. O-nya ada. Mau ditentukan. ABCD. Dan luas ABCD. Kita bahas saja ya. Sama-sama ya. Nanti ada contoh berikutnya saja. Sama-sama. Saya cari mencari. Masya. Sama-sama. Sama seperti yang tadi kita memanfaatkan teorema Pitagoras. Sama-sama. Sama-sama. Di sini nanti... O-A tadi 12 ya. Soal dia O-A itu 12 ya. Yang belum diketahui kan sisi miring. Nah, ini harusnya sisi A-nya ya. Maka itu kita cari dulu supaya kita bisa mencari kisinya. Bagaimana cara mencarinya sisi miringnya itu tetap pakai pita-pita-gora. Pembentuk siku-sikunya. Si A-O. A-O tadi ada nilainya. 12. Kita kuadrakan. Kemudian si O-D. 9 kita kuadrakan. 12 kuadrakan 44. 9 kuadrakan 81. Kita jumlahkan itu 225. Kita cari akarnya itu 15. Sama seperti mencari si AB-nya. AB ini juga kita manfaatkan teorema Pitagoras. Boleh ya. Di sini tadi AO-nya 12. Si BO-nya atau OB-nya 16. Itu masing-masing dikuadratkan dan dijumlakan. Kemudian hasilnya itu kita cari akarnya. Jadi 20. Jadi dapatlah si A-nya itu atau sisi miring untuk AD-nya itu 15. Untuk yang sisi miring yang panjang itu AB-nya itu 20. Kita cari kelilingnya. Kita cari kelilingnya. Seperti ini dari bentuknya adik-adik ya. Kelilingnya. Kelilingnya kan dia 2 kali A tambah B. A-nya tadi. A-nya adalah 15. Dan B-nya tadi itu 20. Dengan menggunakan teorema Pitagoras. Maka kita carilah hasilnya seperti ini. Kelilingnya itu adalah 20 cm. Bagaimana luasnya? Ya. Luasnya sama dengan setengah daripada diagonalnya. Dari sini kan kita bisa tentukan diagonalnya. Diagonal yang panjang itu 9 dengan 16. Itu kita jumlakan. Jangan kita pakai satu-satu ya. Kita jumlakan. 9 dengan 16 itu berapa? Ini baru yang diketahui cuman A-O. O-C-nya berapa? A-O dengan O-C kan panjangnya sama. Berarti tinggal kita kalikan 2 saja untuk diagonal yang kedua. Makanya diagonalnya itu 24. Itu diperoleh dari 2 kali. Kenapa? Karena diagonalnya itu sama. A-O dia sama dengan si C. Jadi 12. Dengan 12 itu 24. 25 itu dari 9 dengan 16. Ya. Tadi ingat ya adik-adik sisi miring B belum diketahui. Tarik dulu. Sisi miringnya dengan cara menggunakan teorema. Sisa angkura. Itu adalah dia kelilingnya. Kita lanjut. Mata selanjutnya. Sepengah dari 600. Itulah 300 cm buju kangkar untuk luasnya. Ini ada soal-soal pembahasan. Jadi mengenai 4 padis juga ada. Soal-soal pembahasan. Nah ini ada. Bagaimana ini? Ayo adik-adik. Ada yang bisa? Jadi materi kita sudah mengenai segi 4. Sudah dipaparkan mengenai segi. Segi panjang. Kemudian trapezium. Ada belak ketupat. Ada jajar kencang. Dan ada layang-layang. Ada 80C. Ayo yang lain. Ini kan Pak Astro. Kita kasih waktu 1 menit saja Pak Astro. Astro kelihatan gambar saya Pak Astro. Astro sepertinya lagi tertegur melihat soal. Lagi hitung juga mungkin Bu. Ia ikutannya seperti asal bahasa baru mau belajar ya. Sudah ada yang terjauh. Apa itu ya? Coba ya. Karena sebentar lagi ada quiz ya. Ada yang jawab nih. Rafa ini 80. 80. Iya benar sekali. Berikutnya. Berikutnya. Pak Astro. Bata Muhammad Tirta. Ya betul. Ini tipunya belum diketahui kan. Nah ini yang tadi salah Bu. Ayo. Cari tingginya dulu. Ini jangan 1 menit Bu. Kita lebihin Bu. 1 menit lebih 5 detik. Iya. Jadi 1 menit lebih 5 detik ya Pak Astro. Kan harus lebih. Soalnya tadi salah. Iya. Tadi salah ya. Kita kasih 1 menit lebih 5 detik. Rafa nih udah jawab lagi nih. Oh Rafa ya. Iya. 104 ini siapa nih ya? Rafa ya. Iya ya. 107 itu C. Belum 1 menit 5 detik ya Pak Astro. Iya berarti kurang nilainya dia melanggar hukum. Tapi dia hebat Pak Astro. Dia dapat bonus seharusnya. Kalau benar ya kan. Nggak apa-apa ya. Iya. Belum 1 menit sudah jawab. Mudah-mudahan benar ya. Jangan tebak-tebak ya. Jadi kita coba. Risa C juga. Kalau berarti ada kemungkinan benar mereka ya. Karena sudah obat kan. Tadi dibahas kan. Iya. Bagaimana Pak Astro? Sudah 1 menit 5 detik. Sudah. Sudah 2 orang. Jawabannya sama C semua. Apakah Rafa sama Melisa benar? Mana Pak Astro? Iya. 104 ya. Benar sih Pak Astro? Siap. Sebutin namanya. Tepuk tangan untuk Naura dan Melisa. Dan balesan masuk muti. Iya. Selamat adik-adik. Baik. Sudah paham ya. Boleh mengerti ya. Tapi kalau ada yang tanya kenapa jadi kurang ini? Tadi kan kalau yang ditanya. Tadi di awal kan yang ditanya miring. Sisi miring. Kalau sisi miring itu ditambah. Tetapi... Kalau yang ditanya pembentuk siku-sikunya kan tingginya. Itu dikurang ya tadi. Sudah paham ya. Sepertinya ya. Itu hanya pemaparan dari Cirema Pythagoras. Kita lanjut soalnya ya. Sepertinya. Ini dia. Sama ya. Satu menit lagi. Apa ini? Balik lagi ke soal saya yang kedua ya. Iya Pak. Ini soal saya yang kedua tadi ya sepertinya. Iya. Soalnya yang kedua Bu. Balik lagi dia. Atau dua terus ini terus? Oh enggak ya. Lanjut soalnya ketiga. Ayo. Nah ini lain lagi ceritanya. Ayo ini lain lagi ceritanya. Ini bentuk ya. Bentuk perluasan atau aplikasi. Daripada G4. Ini soalnya. Banyak sudah aplikasi ini. Aplikatif nih. Aplikatif. Ayo. Mana tahu. Kalau secara logikanya. Kita kasih tahu ya. Kalau yang tidak diarsir itu bagaimana ya. Kalau yang tidak diarsir itu kan sama aja dengan luas yang persegi panjang itu. Ada petunjuknya ya. Bantu ya. Caranya. Langkah pertama. Langkah pertama adik-adik cari dulu luas daripada yang bangun persegi panjang. Cari dulu luas daripada persegi panjang. Kemudian cari luas yang kedua dibangun apa. Ayo. Bajar. Penjang. Penjang. Penjang bu ya. Kemudian nanti dikurangkan dengan masing-masing daripada... Ini soalnya kok. Kurangkan banyak. Memang. Bikin kan kita aplikasinya juga ya. Tiga. Kalau ini harus tambah waktu lagi nih bu. Aduh menit sepuluh detik. Aduh menit sepuluh detik. Karena mengerjakannya nanti. Seperti ini saya kasih. Ini di adik-adik. Cari dulu luas daripada persegi panjangnya. Kemudian kita ceritakan daripada jajar genjangnya. Terus daripada gajar genjangnya. Kemudian kita kurangkan daerah mas... Kita ngirim foto lah. Fotohin aku lagi Pak. Biar lebih jelas Kak. Apakah ada? Di foto mereka. Kita wajib. Masing-masing daerah itu kita kurangkan dengan... Yang diarsir. Seperti ini. Ntar gue gambar ada dulu. Adik-adik ya. Untuk mencari daerah yang tidak diarsir itu. Adik-adik harus mengurangkan. Setiap daerah. Mau setiap bangun segi empatnya dikurangkan dengan daerah yang diarsir. Jajar genjang dikurangkan dengan daerah yang diarsir. Karena ada dua daerah yang diarsir maka dikurangkan saja. Lihat ke sana. Mana? Kita coba yang selanjutnya. Hampir mirip. Saya salah ambil soal ya. Gak apa-apa lah ya. Di quiz kali ya. Di quiz kali ya. Saya masukkan. Kelupaan ibu ini. Kita lanjut saja soal aplikasi. Waktunya juga... Berapa menit lagi kita dipahas. Tuh menit lagi ibu. Tuh menit lagi ya. Iya, gak apa-apa. Tinggal contoh-contoh saja. Materinya sudah selesai. Tinggal contoh-contohnya saja. Perluasan daripada materi segi empat. Dan ini soal-soal seperti ini sering masuk juga di ujian akhir ya. Lanjut pembahasannya. Seperti ini dia pembahasannya. Jadi, kalau Herman memanfaatkan tanah kosongnya untuk tempat kandang kambing. 100 meter. Kemudian ada empat kandang kambing yang akan dibuat masing-masing kandangnya berbentuk sama, yaitu berbentuk persegi. Jadi, seratusnya ini kita bagi empat. Kenapa? Ada empat. Ada dua kandang yang mau dibuat. Jadi, 25. Karena bentuknya itu... Karena belaknya itu... Benar ya? Tadi ada menit. Jawab 50. Bentuknya itu persegi. Maka kita tinggal mencari panjang sisinya. Itu akar dari 20. Daripada luas persegi itu sendiri. Ada yang menjawabkan ya? Oke ya. Oke ya. Karena waktu sudah ini. Halo? Apalah? Ini penawaran bentuk perkembangan daripada soal... Daripada... Daripada... Empat ya. Aja. Perluasan daripada bentuk soalnya. Soalnya lebih tinggi. Kita hanya mengenalkan. Nanti adik-adik boleh dilihat lagi. Kalau minimalnya... Jadi, dia harus otomatis mencari... Keluar... Ini dia caranya. Seperti itu... Penawaran... Nanti untuk lebih jelasnya... Nanti kita kirim ke link... Di dalam... Bagaimana bentuknya... Bagaimana bentuknya? Mari kita squeeze ya. Dua soal lagi. Bentuk penawaran juga. Adik-adik bisa lihat. Ada berapa banyak bingkai yang dapat dibuat. Pak Rahmat. Kita lihat. Karena dia berbentuk belakang tukat. Pertama kita cari dulu kelilingnya. Kemudian kita bagikan banyak bambu yang sedih. Kita bagikan dengan kelilingnya. Seperti itu. Contoh pembahasan yang selanjutnya yang terakhir. Sebelum kita masukkan. Ini bagaimana? Lagi sampe di rumah ini. Bagaimana keliling bangun berikut ini? Ayo. Yang ini ayo dicoba. Berapa kebetulannya? Ini berapa nih kelilingnya? Sebelum kita masuk ke squeeze-nya. Ayo. Berapa ini? Ada yang dapat? Ada yang dapat ini? Kita lanjut saja. Karena waktunya juga sebentar lagi ya. Saya jelaskan saja. Ini bentuk pengembangan soalnya. Jadi ya caranya. Kelilingnya kita tinggal tambahkan saja. Ada pinggir-pinggirnya. Pinggir-pinggir daripada bangun data tersebut. Ini kan sama dia. Empat, empat, empat. Kalau seperti ini sudah artinya sama ya. Dikadiknya empat, empat, empat. Kita tinggal mencari. Sisi yang belum diketahui. Jadi di sini ada empat. Kemudian di sini ada dua buah. Yang sama, sisanya itu adalah enam. Di sini adalah tiga. Dan sini tiga. Kemudian empat. Di sini empat. Kenapa? Karena dia sejajar dan sama saja dengan di atasnya. Nah, jadi kalau dia bentuknya seperti ini, adik-adik tinggal menjumlahkan saja. Seperti itu. Kalau kita mau mengerjakan ini, dilihat dulu berapa ukuran daripada tinggi atau sisi daripada bangun tersebut. Nah, ini tampak pengembangan daripada sekeliling G4. Masa adik kita, Pak Hasto. Sepertinya adik-adik sudah sabar ini mau kuis, ya? Iya. Ada waktu lagi ya untuk kuis, ya? Oke. Masuk ke kuis-nya. Oke. Kelihatan, Pak Hasto. Kuis saya. Sudah kelihatan, Pak Hasto? Tadi saya mood, soalnya saya takut suaranya. Enggak apa-apa. Adik sekalian, yuk kita bermain kuis. Silahkan adik-adik sudah. Saya buka link-nya. Sudah ada Daniela. Semangat, Daniela. Yuk, mana Daniela-Daniela yang lainnya? Lain? Baru satu orang ini. Ada berapa peserta kita, Pak Hasto? Posisinya ada 118, tapi kita tunggu satu menit. Iya, satu menit. Ayo adik-adik, ini pada belum lihat, ya? Ayo, ayo, ayo. Baru satu orang ini. 440476. Iya, 440476. Ayo, yang lain. Yang sudah masuk siapa ini, ya? Daniela, dia. Daniela, ya? Daniela. Ini Daniela jadi pemenang ini kalau cuma main sendirian. Ayo, ada Talia, Glenessa. Ayo, yang lain. Ayo. Lusik, Rifa, Talia. Ayo, adik-adik. Kita main game, yuk. Silahkan di Google Chrome. Dibuka Kahoot atau Mozilla. Diketik Kahoot. Ini kuisis. Masuk. Kita pakai kuisis. Oh, di kuisis. Kita kuisis. Langsung aja di Chrome. Bisa di kuisis. Itu ada tim kodanya 40476. Ayo, adik-adik. Talia sudah. Ada dua orang ini. Talia sudah. Tunggu satu menitannya. Masih ada ya. Kita pinjem waktunya Pak Rahmat. Pak Rahmat sudah menunggu sepertinya. Pak Rahmat sudah. Tidak ada. Tadi indikatornya soalnya ada enam. Berapa? Lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Ayo, yang lain. Ayo. Empat orang. Empat. Rafa masuk. Rafa Azan. Ayo. Adik-adik yang lain masuk. Kita bermain kuisis. Kita ambil. 30 detik lagi. Ayo, cepat-cepat. Ayo. Jadi kalau lima pemenang ini sudah menang semua ini. Tiga. Andika. Ayo, yang lain. Enam. Tujuh. Ayo, yang lain. Kita bermain kuisis. Ananda. Ananda. Bila Ananda. Tujuh orang. Lapan orang. Masuk lagi. Nani. Sepuluh. Ani. Andrian. Sah. Ananda. Ananda. Sepuluh kayaknya, Bu. Sepuluh ya. Sudah dua belas. Apa kita tunggu lagi? Kita sambil masuk deh nanti ya. Dua belas posisi dari 118 orang. Ayo, yang lain. Apa susah masuk ya? Sinyal kali ya? Iya. Sepertinya ini sudah boleh pada masuk ini. Kita mulai aja, Bu. Soalnya. Soalnya aja ya. Oke. Sampai berat. Yang lain ya, tetap kalau mau masuk boleh masih bisa, Pak. Yang lain masuk boleh. Tiga. Tiga. Oke, silahkan. Tiga sementara Nani poinnya. Kita lihat terus. Nani masih bertahan di susul Rafa. Dan di susul Rafa. Nanti jangan lupa ya, di screenshot ya, adik-adik hasilnya yang menang. Nanti jangan lupa di screenshot untuk buktinya nanti dikirimkan ke WA. Biar tahu dia. Ada apa, Bu? Ada apa? Iya, waktu terus berjalan. Rafa mulai mengalesat ke atas. Tidak. Iya, kamu. Iya, kamu. Terima kasih. 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 Terima kasih.